Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita terbaru dari Arema FC Eits kalau Aremania jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Arema FC setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Setelah berhasil menjabat sebagai presiden Arema FC Kini Gilang Juragan 99 langsung membuat geberakan pada bursa transfer kali ini Arema FC yang sebelumnya dianggap langap longok di bursa transfer musim ini Dan kini Arema FC semakin aktif dalam berburu pemain bintang incarannya Dan terbukti, Arema FC sudah berhasil menentangkan pemain barunya Yang berlabel tim nasi Indonesia siapa lagi kalau bukan Diego Michel Diego Michel sudah resmi bergabung dan siap untuk mengarungi Liga 1 pada musim ini bersama Singo Edan Dan Arema FC di perisi akan semakin ngering disedap pada musim ini Setelah berhasil mendapatkan preman-preman yaitu Diego Michel Dan kini dikabarkan Arema FC sedang mengincar 4 pemain asing barunya Untuk memperkuat Arema FC pada musim ini Dan menurut kabar yang beredar Arema FC sudah resmi mendapatkan pemain asing barunya Yang berposisi sebagai keeper yaitu Adilson Maringan Pemain satu ini sangat ramai dibicarakan oleh pengamat sepak bola abal-abal di media sosial Dan dapat diakini, dalam waktu dekat ini Arema FC akan segera meresmikan keeper asal Brazil satu ini Setelah kepergian utam Rusdiana dari squad Singo Edan Arema FC memang sedang mencari keeper berkualitas untuk melengkapi kekuatan di squadnya Dan tentu, keeper asal Brazil tersebut sangat sesuai dengan kriteria Arema FC pada saat ini Adilson Maringan tentunya bukan keeper cap abal-abal Pasalnya, keeper berusia 30 tahun tersebut sudah menjadi keeper utama atau keeper andalan Di klub lamanya di Liga Portugal yaitu Ude Vila France-Quence Sedangkan, statistik bersen klub yang pernah ia bela Yang dimana pemain satu ini sudah bermain sebanyak 34 pertandingan Dan mampu menciptakan 8 kali clean sheet Serta bermain sebanyak 2.960 menit selama pertandingan yang dijalaninya Dan sepanjang karirnya, pemain satu ini pernah menyentuh harga pasaran tertinggi Yaitu sebesar 3 miliar rupiah pada tahun 2019 yang lalu Jika dilihat dari harga tersebut, pastinya pemain satu ini bukan pemain yang sembarangan Dan tentunya bukan kaleng-kaleng Berarti, pada saat ini Arema FC sudah berhasil menetapkan 2 pemain barunya Yaitu Diego Michel dan Adilson Maringan Berdasarkan data transfer market, sebelumnya pemain tersebut bermain di Liga Portugal Bersama Ude Vila France-Quence Berusia 30 tahun, berposisi sebagai keeper Dan memiliki tinggi 194 cm, nilai harga pasaran pemain ini sebesar 2,15 miliar rupiah Dan Arema FC dapat dipastikan akan memiliki squad yang ringgir sedap dan tentunya bukan kaleng-kaleng Sekaligus akan menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai Liga 1 pada musim ini Bagaimana tanggapan kalian mengenai pemain satu ini? Silahkan kasih komen kalian di kolom komentar Sub indo by broth3rmax